Masa malu, marah, dan kecewa memenuhi hati seluruh anggota keluarga. Kabut duka masih menyelimuti hati keluarga Ina. Betapa tidak, mereka harus menanggung aib yang tak terkira. Sudah sang anak diperkosa hingga mengandung, yang memperkosa pun tak lain sang ayah kandung. Masa malu, marah, dan kecewa memenuhi hati seluruh anggota keluarga. Bukannya marah lagi, kesal dah. Karena perbuatannya enggak, enggak biadab ya. Kesal, sakit, marah, malu sama tetangga. Mungkin orang-orang sudah tua, disini sama orang sini, orang-orang anak dikasih. Namun mereka hanya bisa pasrah. Meski kesedihan masih sangat terasa, mereka mencoba untuk tabah dan menganggap masalah ini adalah ujian dari yang kuasa. Ironisnya lagi, meski mengaku sangat kecewa pada Rusman, keluarga Ina justru berharap Rusman cepat bebas. Alasannya, masalah ekonomi. Selama ini, Rusmanlah penopang hidup keluarga. Belum lagi ada enam anak Rusman yang harus dinafkahi. Tentu saja polisi tak mau begitu saja melepas Rusman. Meski keluarga sempat berniat mencabut tuntutan mereka, polisi tetap berkeras akan melanjutkan kasus ini. Mereka berniat menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan, agar Rusman dihukum sesuai perbuatannya. Tersangka ini bisa dikenakan pasal 285. Dia dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dengan ancaman kekerasan. Itu ancamanya 12 tahun penjara. Sekalipun keluarganya akan mencabut, namun karena ini sudah menjadi tuntutan warga, itu tetap akan kami lanjutkan. Harapan keluarga memang cuma satu, Ina bisa kembali menjadi gadis ceria. Meski catatan hitam sempat singgah di hidupnya, keluarga berharap lambat laun semua akan kembali seperti sedia kalah. Itu ya ibu mbak, ngadoain, mudah-mudahan ada orang warisnya ya yang lumayan, yang biasa ngajamin dia ke umannya, ke adenya gitu. Bukannya kasihan-kasihan lagi, cuma harapan bapak yang mau ke depannya. Mudah-mudahan dia gitu udah keluar, ke kotornya ya, berisi. Sementara Rusman pun masih saja menyesali nasibnya. Ia sadar telah menghancurkan seluruh keluarganya. Ia bukan saja telah merusak hidupnya sendiri, namun juga telah memporak-porandakan kehidupan istri dan keenam anaknya terlebih Ina. Sang sulung korban kebiadaban Rusman. Penyesal sekali, bu, gitu. Memang penyesalan udah dari awal juga udah, pas lari juga udah ada penyesalan gitu yang sangat dalam gitu. Jadi saya menghancurkan segala-galanya gitu. Semua jadi ikut hancur, akibat saya. Sayang, niat Rusman untuk berubah harus memilih ganjalan. Penjara sudah menantinya. Rusman harus rela untuk tinggal lama di dalamnya, demi pemotan terputih yang telah dia lakukan.